Suatu pagi di sebuah pantai, Sandy si Putri Duyung lagi bernyanyi guys, karena suaranya yang merdu terdengar oleh Raja Sponbob dan pengawal Patrick. Tapi tiba-tiba Sponbob malah dipukul oleh Patrick hingga pingsan dan terjatuh di laut. Beruntungnya ada Sandy nih yang selamatin Sponbob. Karena takut Sponbob tau kalau dia itu Putri Duyung, Sandy pun mengubah tubuhnya menjadi manusia guys. Nah setelah bertemu dengan Sponbob, tiba-tiba si Patrick malah datang nih. Dia menuduh Sandy lah yang memukuli Sponbob hingga pingsan. Sponbob yang marah pun menyuruh untuk memasukkan Sandy ke penjara guys. Terus ketika malam hari pas Sponbob lagi tidur, dia mendapat mimpi nih bahwa Patrick lah yang mendorongnya. Setelah itu Sponbob pun segera mencari dan menolong Sandy yang mau disiksa oleh Patrick dong. Kini Sponbob pun minta maaf nih atas kesalahannya ke Sandy. Nah kalau menurut kalian Sandy ini cocok sama Sponbob atau Patrick guys, coba tulis di kolom komen ya.